Sementara itu peternak babi di Bangli was-was dengan munculnya penyakit mulut dan kuku PMK yang menjangkiti puluhan ternak sapi di Bali. Peternak babi khawatir penyebaran penyakit itu akan berimbas terhadap anjloknya harga babi. Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia Gupi Kabupaten Bangli, Sang Putu Adil mengaku belum mendapat informasi terkait adanya kebijakan pemberhentian pengiriman ternak keluar Bali oleh pemerintah pacar munculnya kasus PMK di beberapa kabupaten di Bali. Namun berdasarkan keluhan beberapa rekannya sesama peternak babi, pengiriman ternak keluar Bali sekarang sudah tidak bisa dilakukan. Hal itu tentu jadi masalah bagi peternak. Kebijakan pemberhentian pengiriman ternak keluar Bali dipastikan akan berimbas pada harga babi. Saat ini harga babi masih normal berkisar Rp40.000 per kilogram. Namun ia meyakini harga babi akan mengalami penurunan akibat adanya wabah PMK di Bali sebab peternak hanya bisa jual babi di lokalan Bali saja. Menurut peternak asal desa Jehem Tembuku ini yang harus dilakukan pemerintah pacar munculnya kasus PMK di Bali yakni menangani dengan cepat ternak yang sakit. Vaksinasi terhadap seluruh ternak yang masih sehat harus dilakukan segera untuk mencegah meluasnya PMK. Tidak hanya sapi, juga hewan ternak berkuku belah lainnya seperti babi dan kambing. Vaksinasi juga harus dipercepat. Dewi Swasrina Balipos